Oke guys, dimana saja orang sanggih berada di seluruh dunia Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari si Maka Ampo WNGH part 2 Oke, jadi ceritanya Maka Ampo ini dihianati oleh pengawal pri debadinya atau pengawal spiritualnya yang bernama Vyarung Vyarung ini penasihat spiritual atau pengawal spiritual dari si Raja Maka Ampo Raja Tepukan Nah, ceritanya bagaimana? Maka Ampo ini dikisahkan bahwa di saat dia membunuh orang, maka rambut orang tersebut akan dijadikan derombo atau jaring penangkap ikan Dan yang kedua, jika dia memerintahkan elang, elang itu dalam bahasa sanggih itu pembantu Untuk mengambil air nira atau saguer sipak dalam bahasa daerah Maka jika mereka tidak kembali membawa sipak tersebut, dia akan membunuh mereka dan meminum darah mereka Dan yang ketiga bahwa Pengawal pribadi ini atau Vyarung ini, penasihat spiritual ini, pakar Ngujum ini Dia memiliki anak yang dibunuh oleh Maka Ampo dan anaknya itu digunakan untuk menjadi umpan gorang Oke, bagaimana pendapat anak terhadap hal tersebut? Memang agak bengis ya Tapi itulah, memang itu adalah tabiat si Maka Ampo dan memang sudah terkenal dimana-mana Meskipun demikian, Maka Ampo ini sangat terkenal dalam berperang Karena beliau tidak pernah dapat dikalahkan Dalam sejarah dia berperang melawan para musuh-musuh baik dari Mindanao Sampai ke belayata laut, sampai ke belayata nate Dia memang tidak dapat dikalahkan karena dia memiliki kesektian melalui pedang Orisan dari leluhunya yaitu Barai Maka Ampo, Barai Tangkoli Gutang Jadi, dikisahkan di Siau juga ada seorang penglima perang yang bernama Hengkeng Naung Yang berasal dari Bukit Tumenuo Jadi dia mendengar, di sangir ini ada seorang pendekar Dia ingin mencoba atau melakukan duel dengan pendekar dari sangiha ini Pendekar dari tabukan Jadi istilahnya dia menggunakan juga jasa spiritual Jadi ada seseorang penasihat spiritual atau dukun lah pada waktu itu Sekarang ini, kalau ada pejabat-pejabat memiliki penasihat spiritual Waktu itu juga ada kerajaan-kerajaan sangiha zaman dulu Yang bernama Himbawo Jadi Himbawo ini dikisahkan adalah adik dari Raja Pontowisang Nah, aktis spiritual ini dimintakan oleh Hengkeng Naung untuk melihat Apakah dia dapat mengalahkan si Maka Ampo ini Dan Himbawo berkata dalam ilmunya Cenayang Cenayang Oh kau, kau tewe maka rintang si Maka Ampo Jadi katanya kau tidak dapat mengalahkan Maka Ampo So, jadi bagaimana? Tetapi ada seseorang yang dapat berduel dengan dia Yang disebut dengan si Ambara berasal dari Tamako Maka karena penasaran dari si Hengkeng Naung ini Dia pun bertolak ke Tamako dan dia mencari siapa ini Ambara ini Maka dia bertemu dengan Ambara itu di Urung Beliang Dan mereka berdua bercakap-cakap selama tiga hari Sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk melawan si Maka Ampo Akan tetapi Maka mereka berdua ini pun meminta pertolongan dari Orang-orang atau kalau zaman dulu itu para dukun Yang berasal dari selurang Jadi ternyata Mereka pun mampiri ke selurang Jadi ada beberapa versi berkata bahwa mereka Menguju ke selurang terlebih dahulu Karena Maka Ampo ini adalah keturunan atau putra Manuwo Tapi dia lokasinya bukan di selurang Waktu itu lokasinya itu di kolongan Man Sohoang Sampai di selurang mereka melakukan semacam adat ritual Mempersembahkan Manuuhise atau ayam berwarna putih Jadi itu adalah salah satu persyarat Supaya mereka dapat mengalahkan si Maka Ampo ini Jadi dua pendekat dari Hengkeng Naong dan Ambala ini Mampir dulu di selurang dan meminta pertolongan secara spiritual Di sisi lain Si Maka Ampo ini dihianati oleh si Wiarong ini Yaitu penasihat spiritual pribadinya Jadi pada waktu itu kira-kira Maka Ampo ini mau pergi mencari ikan di pantai Dan terjadi hujan darah Nah itu kalau hal tersebut kan ada pertanda-pertanda yang tidak baik Maka Maka Ampo berkata kepada Wiarong ini penasihat spiritualnya Hey Wiarong Hey men Coba Anda Lihat dulu dengan ilmu Anda itu Atau Kenangko Buk Bik Tuin Kenangko Bik Tuin Maksudnya cobalah Anda lihat dengan ilmu Anda Apakah ada pertanda yang tidak baik Bia Lawe Lawe itu maksudnya pertanda yang tidak baik Dan Wiarong ini berkata Oh tidak Tidak apa-apa No problem Tidak ada masalah oke kata Maka Ampo maka mereka pun melanjutkan dia pergi ke pantai menjari ikan dan disana dia melihat kuse atau kus-kus berenang di pantai dan Maka Ampo pun heran lagi dia bertanya lagi kepada Wiyarung hey Wiyarung coba lagi engkau melakukan ilmumu dan lihat cenayangmu bagaimana karena Wiyarung ini sudah merasa dendam kepada Maka Ampo dimana Maka Ampo pernah membunuh anaknya menjadikan umpan kurango maka dia tidak membantu maka tidak mengatakan yang sebenarnya dia mengatakan kepada Maka Ampo tidak apa-apa biasa itu kalau kuse itu berenang itu pertanda yang biasa maka tiba-tiba muncullah perahu dari arah dari arah selatan dari arah Tamako yang kengenong dan ambarak datang menyusuri pantai nah disitu si Wiyarung ini sudah menerikan diri dan dia bersembunyi di Tanjung pada waktu itu di wilayah kolongan Mitung jadi ceritanya Maka Ampo ini yang melihat hengking naung dan ambarak telah tiba dengan perahu bininta perahu dulu dulu ini guys Maka Ampo mengambil ikan gare yaitu ikan yang kulitnya berwarna putih jadi ikan ini kalau terkena dengan sinar matahari akan sangat bercahaya dia mengangkat ikan tersebut soal Allah pedang dan setelah si Ambalak dan Hengkingunong melihat hal tersebut mereka berdua lari guys alias berbalik arah ternyata mereka berdua juga takut bayangkan Maka Ampo ini saking setinya dua pendekar ini pun takut dan si Wiyarung ini yang melihat kejadian ini dikisahkan bahwa dalam beberapa sumber dia nesambo atau dia berteriak dengan bahasa daerah jadi Wiyarung berkata jangan percaya pedangnya ada sama saya itu ikan yang dia pegang dan karena Ambalak mendengar bahwa Maka Ampo tidak memiliki pedang alias tentara yang tidak memiliki senjata maka dikerjarnya lah si Maka Ampo ini jadi Maka Ampo ini akhirnya lari sampai ke Gunung Abu dan disana si Ambalak melihat Maka Ampo yang sudah kelelahan ada di samping batu dan dia memotong batu tersebut sehingga terbelah dua sampai kepala Maka Ampo ini pun putus nah disinilah banyak orang yang tidak tahu sejarawan dari Tamako yang berasal Bapak Daniel Menatar dia pernah berkata dalam bukunya bahwa berdasarkan cerita leluhur tua-tua leluhur pada zaman dahulu secara waris-mewaris bahwa pedang yang dipakai oleh Ambalak ini adalah pedang Maka Ampo sendiri karena berdasarkan beberapa cerita di masyarakat bahwa Maka Ampo ini tidak akan mati dengan pedang yang lain selain dari pedangnya sendiri karena dia memang memiliki kesertian yang luar biasa jadi pedang inilah yang diberikan oleh si Biarung ini kepada Ambarak untuk mengejar Maka Ampo sehingga Maka Ampo pun nari karena dia takut pun dengan pedangnya sendiri itu itu adalah barak barak hitam kurutang jadi akhirnya pun Maka Ampo boleh dibawa kepalanya ke Tamako oleh si Hengkingunang dan si Ambarak sesampainya di Tamako si Hengkingunang pun melakukan negosiasi dengan Ambarak eh guys Mr. Ambarak kalau boleh saya mau bawa ini kepala ini ke Siau untuk menunjukkan kepada Raja Ponto Wisang bahwa saya telah berhasil mengalahkan Raja tak bukan dan Ambarak berkata oh tidak bisa karena bukan kamu yang melakukan ini tapi saya jadi terjadilah istilahnya tukar-menukar dan si Hengkingunang ini memberikan bariung kepada si Ambarak ini jadi itulah salah satu cikal bakal dari nama Tamako yaitu bariung yang diberikan oleh panglima kerjaan Siau Hengkingunang meskipun di sisi lain ada cerita lain juga yang menangkut dengan nama kata Tamako tapi menurut cerita ini juga seperti itu maka dibawalah kepala Maka Ampo ini ke Siau sesampainya di Siau atau Karangetang kepala si Maka Ampo ini diletakkan di piring atau lamak maruku jadi yudmuno lamak maruku guys piring yang berwarna putih dan disitu terjadi akhirnya selang beberapa hari terjadi balas sampar atau penyakit dan kepala Maka Ampo ini pun merontak-rontak di piring tersebut dan si Raja Punto Wisung ini melihat bahwa ada hal yang tidak biasa yang terjadi dia berkata kepada Hibau coba engkau lihat lagi dengan ilmumu kenang kau pebituin dan Hibau melihat bahwa oh ternyata bukan Hengking Nong yang melakukan pembunuhan ini tapi ambar dan dan akhirnya kepala tersebut dikembalikan lagi ke wilayah Sangihang nah di selurang sana ada dua orang pendekar yaitu Ansiga dan Makalupa jadi disini anda membaca Ansiga dan Makalupa Ansiga dan Makalupa adalah pendekar selurang yaitu paman dari Maka Ampo jadi Ansiga dan Makalupa ini adalah pendekar sakti yang senantiasa menjaga selurang dari serangan dari para musuh mereka berdua sudah juga melakukan cenayang bahwa kepala Maka Ampo akan diantarkan ke Sangih melalui wilayah Tamako karena Tamako ini adalah dibawah kekuasaan kerajaan Xiao maka mereka berdua pergi ke Tamako dan mampir di Tonggeng Sang sampai sekarang disebut Tonggeng Sang itu dinamai karena Maka Ampo Ansiga dan Makalupa memanaskan parang mereka di Tonggeng Sang tersebut nah setelah kepala dari Maka Ampo ini tiba di Tamako maka Ansiga dan Makalupa ini merampas kepala tersebut dan tanpa perlawanan oleh orang Tamako pada waktu itu karena memang Ansiga dan Makalupa ini juga adalah orang sakti jadi tanpa perlawanan apapun kepala Maka Ampo berhasil dibawa oleh Ansiga dan Makalupa dikembalikan lagi ke selurang karena Maka Ampo ini juga adalah Putra Manuo sama seperti Teteh Boba Sama juga dengan Raja-Raja Siau memiliki hubungan dengan Raja-Raja di seluruh jadi dikisahkan bahwa disini dalam silsila-silsila sejarah bahwa Kerajaan Siau Kerajaan Tabukan Kerajaan Tagulandang Kerajaan Menganitu itu dalam satu konteks turunan yang sama cuma karena mereka sudah terbagi dalam beberapa wilayah kerajaan mereka merasa ada pertikaian jadi seperti itu guys jadi ceritanya dikembalikanlah kepala Makaampo ke seluruh orang kembali dan orang-orang Manggawa yang mendengar hal tersebut akhirnya mereka menggali lagi tubuh si Makaampo yang juga ada pada waktu itu dari umum peliang dan dipindahkan ke Manggawa dan Manggawa ini menjadi tempat peta tipuang peta tipuang tempat penyembahan karena mereka tahu Makaampo ini sakti hanya bisa digomor oleh pedangnya sendiri dan juga ada konspirasi oke jadi sampai disini pada sesi yang berikutnya kita akan membahas sedikit tentang silsilah supaya tidak terjadi pertikaian ada beberapa orang merasa terlalu fanatisme misalnya oh saya ini orang mengan itu saya ini orang tahuna saya orang siau saya orang bukan tapi kalau anda melihat silsilah semua raja-raja itu memiliki hubungan garis keturunan dari keturunan yang sama cuma mungkin karena sudah mendapat wilayah masing-masing ada terjadi semacam kelas oke sampai di situ aja dan I hope you will jangan lupa untuk mensubscribe karena subscribe itu gratis see you next time thank you